Pertama terkait dengan pertemuan Belt and Road Forum for International Cooperation yang dilaksanakan di Beijing pada tanggal 26-27 April ini. Yang kedua, Rencana Pertemuan Tingkat Menteri Asian Cooperation Dialogue ke-16 yang akan dilaksanakan di Doha pada tanggal 1 Mei 2019. Dan yang ketiga, terkait dengan Keketuaan Indonesia pada Dewan Keamanan PBB yang akan mulai pada tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei. Selama 1 bulan, selama bulan Mei, dan berbagai kegiatan yang akan kita laksanakan selama bulan Mei tersebut. Saya ingin menyampaikan pertama terkait dengan pertemuan Belt and Road Forum di Beijing. Ibu Menlu saat ini berada di Beijing untuk mempersiapkan dan menampingki Bapak Pakai Presiden yang akan hadir dalam pertemuan The Second Belt and Road Forum for International Cooperation yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 April. Pada pertemuan tersebut, ada sekitar 37 Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Antara lain di sini yang disampaikan oleh pelaksana Pemerintah RRT seperti Swiss, Rusia, Mesir, Portugal, Chile, dan juga Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dari negara-negara ASEAN. Informasi yang saya terima, hampir seluruh Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan ASEAN akan hadir Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Presiden. Selain itu juga akan ada Sekjen PBB dan juga Managing Director AINF. Pertemuan Belt and Road Forum akan menghasilkan Communicate Leaders yang bertema Belt and Road Cooperation Shaping a Brighter Shared Future. Akan terdiri dari lima area kerjasama, terkait pertama mengenai strengthening development strategy, policy strategy, boosting infrastructure connectivity, promoting sustainable development, strengthening practical cooperation, dan yang terakhir dalam lima area kerjasama terkait dengan advancing people-to-people exchange. Pertemuan pada tingkat Kepala Negara sendiri akan dibagi dalam tiga round table, yaitu boosting connectivity to explore new source of growth, strengthening policy synergy and building closer partnership, dan yang ketiga promoting green and sustainable development to implement the UN 2030 agenda. Bapak Wakil Presiden sendiri akan menyampaikan statement dalam sesi ketiga, yaitu promoting green and sustainable development to implement the UN 2030 Agenda. Beberapa area issue yang akan di-highlight oleh Bapak Presiden dalam statementnya antara lain, pentingnya synergy dalam konteks BRI dan berbagai kerjasama lainnya, khususnya terkait dengan national development strategy. Yang kedua, yang kedua juga terkait pentingnya ownership dan national driven dalam konteks berbagai program-program kerjasama dalam konteks tangga BRI. Dalam hal ini kita akan merekankan di sini berbagai program tersebut harus sesuai dengan national development strategy dan bukan merupakan donor driven atau loan provider driven. Ketiga, terkait pentingnya isu lingkungan. Hal ini harus menjadi bagian integral dari berbagai program BRI dan juga dalam hal kesempatan ini Indonesia juga akan menyampaikan pentingnya kelapa sawit sebagai salah satu alternatif low carbon energy dan juga pentingnya kelapa sawit bagi pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia, mengingat besarnya banyaknya petani dan keluarganya yang terlibat dalam produksi industri kelapa sawit. Yang berikutnya juga akan merekankan terkait dengan pentingnya pelan sektor swasta sebagai driver dalam program-program kerjasama dalam keraka BRI dan tentunya terkait dengan yang terakhir mengenai collective leadership. Ibu Menteri Luar Negeri telah melakukan pertemuan bilateral dengan menu RRT. Beberapa isu yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut, pertama terkait dengan upaya untuk membuat nilai perdagangan Indonesia RRT lebih seimbang. Dalam hal ini Ibu Menlu mendorong agar akses pasar bagi produk-produk Indonesia di RRT lebih dibuka, khususnya bagi produk-produk komoditas seperti kelapa sawit dan buah-buahan. Kedua juga menjadi perhatian kerjasama kawasan. Dalam hal ini Ibu Menteri Luar Negeri menyampaikan berbagai inisiatif Indonesia yang dilakukan dalam beberapa bulan setahun terakhir dalam konteks Indo-Pasifik. Pertemuan terakhir, Ibu Menteri Luar Negeri juga cerita mengenai pertemuan terakhir yang dilakukan di inisiatif Indonesia mengenai Indo-Pasifik. Yang ketiga juga kedua Menteri juga membahas mengenai koordinasi dan kerjasama dalam rangkat keketuaan Indonesia dalam konteks Dewan Kamanan PBB. Hal ini mengingat juga RRT menjadi anggota P5 ya, tetap anggota PBB. Indonesia juga menyampaikan rencana pencalonan kita sebagai anggota Dewan HAM yang pemilihannya akan dilakukan pada pertengahan tahun ini. Pada pagi hari ini, tadi pagi Ibu Menteri menandatangani dua protokol kerjasama. Dalam yang pertama terkait dengan protokol of the sanitary requirements for export ke buah nanggis. Dan yang kedua juga sama, protokol SPS untuk ekspor buah naga. Dalam kesempatan tersebut juga Ibu Menteri terus mendorong agar diselesaikannya protokol satu lagi, yaitu terkait dengan ekspor Indonesia ke RRT untuk buah nanas. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan dalam konteks kegiatan Ibu Menteri Luar Negeri di Beijing dalam rangka menampingi Bapak Wakil Presiden untuk pertemuan BRI ke-2. Berikutnya, Ibu Menteri Luar Negeri berencana untuk hadir pada pertemuan Asian Cooperation Dialogue yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Mei di Qatar. Ini adalah pertemuan ke-6 yang akan membahas beberapa isu. Pertama, Vision 2030 untuk Asian Community. Ketiga, akan melakukan assessment terhadap kerja ECD selama 17 tahun sejak berdiri. ECD sendiri memiliki kerjasama dalam 6 bidang, yaitu terkait konektivitas, information technology, pendidikan dan pengembangan SDM, food security atau keamanan pangan, keamanan energi dan air, sektor budaya dan pariwisata, dan juga pembangunan berkerajutan dan inklusif. Indonesia sendiri menjadi co-prime mover untuk kerjasama dalam konteks keamanan pangan, energi dan water security. Tentunya isu yang akan menjadi perhatian Indonesia dalam pertemuan ini adalah terkait dengan kerjasama energi untuk mencapai ketahanan energi. Pada bulan Mei ini, mulai tanggal 1 Mei, Indonesia akan menjadi Ketua Dewan Keamanan Pemilih. Dalam konteks ini, Ibu Menteri Luar Negeri berencana untuk berada di New York pada tanggal 6 untuk memimpin dan pertemuan sidang Dewan Keamanan terbuka yang akan mengambil tema Investing in Peace, Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping. Terkait dengan kegiatan dan tema kita dalam tema Indonesia, dalam konteks kepemimpinan Indonesia dalam Dewan Keamanan terbuka, kami mohon kesediaan Ibu Grata untuk menyampaikan detailnya. Silahkan Ibu Grata. Selamat pagi, teman-teman. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di press briefing hari ini. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Tata, saya dapat satu tugas khusus untuk share mengenai rencana kegiatan kita sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB selama bulan Mei. Sebagai mana diketahui, setiap anggota Dewan Keamanan PBB secara bergiliran berdasarkan alphabetical order diberikan kesempatan untuk menjabat dan memimpin persidangan Dewan Keamanan PBB selama satu bulan. Dan kebetulan berdasarkan alphabetical order kita mendapatkan giliran pada bulan Mei setelah Presidensi Jerman pada bulan April. Untuk Presidensi kali ini, Indonesia sebagai negara-negara lainnya biasanya mengambil tema yang menjadi apa yang kita sebut sebagai signature team dari Presidensi. Untuk kali ini kita akan mengambil tema untuk UN Peacekeeping Operation. Temanya adalah Investing in Peace, Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping. Kenapa kita milih tema ini ya? Karena satu, tidak disuka atau realitanya adalah, suka atau tidak suka, realitanya adalah misi perdamaian PBB masih merupakan tools yang paling kuat dari PBB, Dewan Keamanan PBB untuk berkontribusi pada perdamaian dan keamanan internasional. Seperti kata Sejen PBB, bahwa UN Peacekeeping remain the flexing enterprise of the UN. Yang kedua juga, kalau kita melihat di berbagai negara konflik, the most visible presence dari UN adalah helmet biru atau blue helmet atau baret biru. Jadi ini semenurutnya suatu isi yang sangat penting. Yang kedua adalah, kita tidak memilih tema itu, juga harus melihat track record kita sendiri. Dan saya sangat bangga bahwa Indonesia itu punya moda untuk bicara mengenai isi ini, karena kita adalah salah satu negara penyumbang terbesar pasukan perdamaian PBB. Kita saat ini menduduki urutan 8 dari 124 negara penyumbang pasukan PBB. Ini juga bagian dari komitmen kita untuk memajukan PC4000. Saat ini kita menyumbangkan 3080 personel. Dan bulan Maret ini kita sudah pecah telur dalam artian untuk pertama kalinya kita mengirimkan lebih dari 100 peacekeeper perempuan. Ini suatu prestasi yang luar biasa, karena beberapa tahun ini kita itu dalam beberapa tahun ini memang secara perlahan kita meningkatkan presence dari perempuan peacekeeper di berbagai misi. Dan ini juga sejalan dengan keinginan Sekjen PBB untuk melibatkan, mempromosikan perlibatan dan partisasi perempuan dalam perdamaian dan keamanan. Tema kali ini juga sejalan dengan inisiatif Sekjen PBB untuk meningkatkan kapasitas, kinerja, dan mendorong peningkatan keselamatan dari para peacekeeper. Salah satu inisiatif yang diluncurkan dua tahun lalu adalah Action for Peacekeeping. Kita adalah satu dari 10 negara yang diminta Sekjen PBB waktu itu menjadi core country untuk meluncurkan inisiatif ini pada yang disahkan tahun lalu. Nah, manfaat presidensi apa ya? Jadi salah satunya adalah untuk merupakan salah satu bentuk dari kepimpinan kita di forum internasional. Juga kesempatan sebagaimana negara-negara lainnya biasanya untuk menciptakan negasi. Salah satunya adalah nanti kita akan mengadakan open debate on peacekeeping dan akan mengeluarkan presidential statement, salah satu outcome untuk mengadres masalah pelatihan dan kapasitas peacekeeper. Ini adalah salah satu isu yang selama ini menjadi, selalu tidak dibahas menjadi bagian yang utama ya. Kalau kita bicara dengan PBB pasti mereka akan ngomong masalah keterlibatan PBB itu pada saat deployment. Kita ingin meng-highlight kontribusi yang dilakukan oleh negara-negara pengirim pasukan perdamaian in terms of investasi untuk recruitment, untuk training. Karena kalau kita lihat di lapangan sekarang, tantangan dan dinamika konflik itu menyebabkan peacekeeper itu dari hari ke hari di lapangan menghadapi tantangan yang tidak bisa diprediksi. Jadi, kita semua yakin bahwa kesuksesan suatu misi itu kan 90% preparation. Nah, kalau kita bicara preparation of our peacekeeper berarti kita harus ngomong masalah training, mastikan mereka well trained, dan juga masalah equipment. Nah, isu inilah yang akan dibahas oleh kita dan selama ini selalu menjadi domain dari negara penyumbang pasukan perdamaian. Lalu juga kesempatan ini juga akan dipakai oleh kita untuk mendukung kampanye Indonesia untuk pencalonan Dewan HAM. Ibu Menteri, seperti disampaikan oleh Pak Tata, akan hadir di New York pada minggu kedua dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Mei. Intinya, Ibu Menteri akan memimpin sidang terbuka DK PBB mengenai tema yang akan kita angkat yaitu Investing in Peace pada tanggal 7. Open debate ini atau sidang terbuka ini akan dihadiri oleh Sekjen PBB. Lalu kita akan mengundang sejumlah briefer, khususnya para komender yang akan, yang sama ini menjalankan tugas di misi. Jadi kita akan mendengarkan langsung masukkan dari para komender yang saat ini kesariannya bekerja di misi-misi PBB. Kita kemungkinan akan mengundang dari Monusco. Kenapa Monusco? Karena kebetulan pergelaran batalion kita terakhir adalah di Kumu untuk FDB. Lalu Ibu Menteri juga akan membuka pameran foto dengan judul Investing in Peace pada tanggal 6 Mei. Pameran foto ini akan berlangsung di markas besar PBB hingga tanggal 17 Mei, jadi selama dua minggu. Inti dari pameran foto Investing in Peace untuk menampilkan berbagai bentuk kontribusi Indonesia untuk mendorong dan membangun perdamaian. Jadi kita akan menampilkan kerja-kerja Indonesia, satu untuk mendukung upaya-upaya pembangunan pilar-pilar perdamaian seperti demokrasi, good governance, lalu juga untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam peace sebagai agen perdamaian. Dan tentu saja menampilkan kontribusi Indonesia dalam memberikan bantuan kerja sama pembangunan. Karena memang salah satu prioritas kita adalah mengkaitkan upaya perdamaian yang berkelanjutan dengan pembangunan ekonomi. Lalu pada tanggal 9 Mei, Ibu Menteri akan memimpin area formula atau diskusi informal Dewan Keamanan PBB mengenai Palestina. Area formula ini akan memfokuskan kepada upaya-upaya untuk mencari solusi guna mendorong diimplementasikannya resolusi Dewan Keamanan PBB yang terakhir mengenai situasi Palestina, yaitu resolusi 2334 mengenai illegal settlement. Itu yang akan dilakukan oleh Ibu Menteri pada tanggal 6 sampai tanggal 9 Mei. Tapi selain itu, mengingat presidensi kita adalah satu bulan, banyak juga kegiatan yang akan diinisiasi oleh Indonesia, termasuk debat terbuka mengenai perlindungan masyarakat sipil atau Open Debate on Protection of Sivilian in Armed Conflict. Pada tanggal 23 Mei, kita bekerja sama dengan UN OCHA, Office for Coordination of Humanitarian Affairs. Acara ini juga bertepatan dengan peringatan 70 tahun Konvensi Jenewa mengenai hukum humaniter internasional. Dan kita beruntung lagi karena Presiden ICRC juga akan hadir menjadi salah satu briefer. Seperti negara lainnya juga pada akhir presidensi akan diadakan resepsi diplomatik pada tanggal 30 Mei. Nah untuk resepsi diplomatik kembali akan dimanfaatkan untuk menggalang kampanye pencalonan Dewan HAM dan juga kita akan menampilkan sejumlah pergelaran budaya Indonesia. Mungkin untuk saat itu, ini yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa pendalaman bila ada pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih Pak Tata. Terima kasih Pak Tata.